di jurnal internasional. Mudah-mudahan secara bertahap ini terus bisa kita tingkatkan kualitasnya dan juga ada yang terbit di jurnal internasional. Suatu hal yang terus kita rehat. Itu mudah-mudahan bisa tercapai ya. Pimpinan di Paskar Sarjana, mahasiswa, ada yang bisa menyentuh kehidupan-kehidupan masyarakat di sisir dan lahan kering. Sisi lahan-lahan kering. Terima kasih telah menonton. Halo, ada suaranya ya? Baik Bapak-Ibu, sepertinya Bu Ida saat ini ada yang penelitian menyentuh pada kehidupan-kehidupan masyarakat di daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil, lahan kering. Tentunya di situ banyak masalah hukum yang bisa kita gali untuk membantu pembangunan di wilayah tersebut. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk berseminar. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan sukses untuk publikasinya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sinyalnya, ini enggak bagus. Diucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur Pasar Karjana Universitas Bira Raja. Bapak-Ibu, saya kasihatnya agar terang pada siang hari ini diberikan pelancaran. Marilah kita bersama-sama menjaga akan dibuatkan oleh Ustaz Fitri Ayo Suji di SRMH. Kepadanya, kita simakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon ridhanya atas apa yang akan laksanakan pada siang hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin. Ya Rabbana walakal hamdu walakasyukru. Allahumma salli ala muhammadin fil awalina wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucapkan puji syukur serta kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan seminar hasil tesis. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhawi. Yang membawa berakah, rahmat, taufiq, dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami. Izinkanlah kami memohon. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami. Sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik, dan tegung. Sebagai bukti syukur dan penghamban kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui, ilmu-mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limbakanlah kepada kami, kepada yang hadir pada acara kali ini. Kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara seminal hasis-tesis ini. Ya Allah, yang maha pengasih, sakutukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal, ibadah, dan tempat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, yang maha pengasih dan maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta guru-guru kami, seluruh orang-orang yang telah memundahuli kami. Kabupakanlah, Ya Allah, doa-doa kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau, Tuhan kami, dan para pemimpin kami serta Satu-satunya, dan akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana tawwakina azabanna. Subhanallah, Rabbil Izzati Amma, Yasifuna, Salamun, Alamur Salim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hadirin yang kami banggakan saat ini, kita sudah menginjak pada acara inti, di mana acara ini saya bagi menjadi empat ritme. Yang pertama adalah pemahaman materi hasil penelitian tesis oleh Promovedus. Yang kedua, pembahasan materi hasil penelitian tesis oleh dosen pembahas. Yang ketiga, pembahasan materi hasil penelitian tesis oleh audiens. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah closing statement dari masing-masing dosen pembahas. Hadirin, marilah kita simak bersama pemaparan materi hasil penelitian tesis dengan judul Analisis Pengganti Risalah Lelang sebagai Legalitas Kepemilikan Pemenang Lelang Barang Rampasan, yang akan disampaikan secara langsung oleh Promovedus Robi Sujana NPM 720810083 kepada Saudara Robi Sujana. Kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok materi serta hasil penelitian tesis saudara. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak, Ibu, serta semua audiens. Kali ini saya akan mengaparkan hasil tesis yang berjudul Analisis Pengganti Risalah Lelang sebagai Legalitas Kepemilikan Pemenang Lelang Barang Rampasan. Latar belakang. Lelang di sini sebagai alternatif acara, alternatif acara penggualan barang lelang, barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu karena sering dicapur adukan dengan konsep lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan anggara pendapatan belanja negara atau APBN. Pada kenyataannya, lelang yang dilakukan oleh Kejaksanaan Negeri Sumunap ada dua. Yang pertama, lelang online dan lelang penjualan langsung. Lelang online yaitu lelang seperti biasa, lelang pada umumnya. Sedangkan lelang dengan penjualan langsung merupakan lelang tanpa adanya ikut serta sejarah langsung atau ikut dalam proses pelelangan kantor, pelayanan kegayaan negara atau KPKNL di mana pelaksanaan penjualan langsung masih menjadi berbagai penafsiran yang menimbulkan perdebatan apakah lelang tersebut merupakan lelang yang sesah karena tidak melibatkan pihak KPKNL dalam proses lelang, hanya penafsiran harga barang yang akan dilelang. Dari yang telah dijelaskan di atas, agar kita tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diaktifkan, maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang mengenai lelang tersebut di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pacara Pidana atau KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHAP Perdata dan peraturan undang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang perampasan yang ada di Indonesia, terutama khusus yang terjadi di kiasa negeri sebelumnya. Sehingga jelas terjadi konflik normal atau tidak kesingkronan antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Jasa Agung di mana Peraturan Menteri Keuangan dalam hak ini harus dilakukan dihadapan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang sedangkan yang tidak menyebutkan tentang pengganti risalah lelang. Sedangkan dalam Peraturan Jasa Agung menjelaskan adanya pengganti risalah lelang dalam hak ini terdapat kepastian hukum risalah lelang sehingga adanya isu hukum yaitu terjadi kekaburan hukum dan adanya ketidakpastian hukum yang nantinya akan mengarah pada tidak diakuinya pengganti risalah lelang tersebut sebagai akta aktentif yang dikeluarkan oleh pejabat lelang itu sendiri. Rumusan masalah, bagaimana asas kepastian hukum penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak pemilikan pemenang lelang. Yang kedua, ada apa akibat hukum dengan adanya pengganti risalah lelang sebagai hak pemilikan pemenang lelang. Tujuan penelitian, menganalisis asas kepastian hukum penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak pemilikan pemenang lelang. Yang kedua, mengaji dan menganalisis akibat hukum dengan adanya pengganti risalah lelang sebagai hak pemilikan pemenang lelang. Terima kasih. Dalam pemenuhan legalitas pengerti risalah lelang sebagai hak memiliki pemenang lelang. Tinjauan pustaka, pengertian dan kesempatan satu ubarang rambasa. Jadi Pak Robi langsung ke intinya saja, hasilnya apa? Jadi pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua apa? Biar kita langsung saja Pak. Jadi tinjauan pustaka tidak usah Pak. Baik Pak, terima kasih. Pembahasan pembahasan-pembahasan pertama, asas kemestan hukum menerbitkan pengerti risalah lelang sebagai hak memiliki pemenang lelang barang rampasan. Asas kemestan hukum menerbitkan pengerti risalah lelang sebagai hak memiliki pemenang lelang barang rampasan menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Jadi dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akda objektif. Risalah lelang digunakan penjual atau memiliki barang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Seharusnya atau kewajiban pelaksanaan dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang ini dipertegas lagi dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 106 PMK 06 2013 yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan mempertahankan lainnya. Pembahasan-pembahasan masalah 2. Akibat hukum dengan adanya pengerti risalah lelang sebagai hak kemulikan mengunang lelang barang rampasan. Akibat hukum dengan adanya pengerti risalah lelang sebagai hak kemulikan mengunang lelang, barang rampasan mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung RTI No. 323K-1998 yang menyebutkan bahwa suatu lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang berdekat baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Dan terhadap pembeli lelang yang berdekat baik tersebut wajib diberikan perundang-undang-undang, perundang hukum. Pembeli lelang sebagai pemenang lelang dikatakan berdekat baik dengan alasan sebagai berikut. Pembeli lelang melakukan pembeli melalui lelang dengan kejujuran. Pembeli lelang melakukan pembelian dengan kerasionalan. Artinya, syarat-syarat menjadi pembeli lelang berlaku umum bagi setiap orang yang mengisarat. Yang ketiga, membeli lelang melakukan pembelian dengan kepatutan karena dilakukan secara terang dihadapan pejabat lelang kontan dan dipublikasikan kepada umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu peserta webinar, itu tadi hasil penelitian tesis dari saudara promovendus, Robi Sujana. Dan mengawali diskusi kita pada hari ini, saya akan buka sesi yang kedua, yaitu pembahasan materi hasil penelitian tesis oleh dosen pembahas. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Mifahul Munir, karena beliau sebentar lagi juga ada acara di tempat. Jadi saya berikan kesempatan kepada dosen pembahas kedua, Bapak Mifahul Munir, untuk membahas hasil penelitian dari saudara promovendus. Waktu dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Effie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Saya ingin klarifikasi, apakah kemudian dalam keabsahan putusat lelak itu disertai dengan dokumen-dokumen yang apsah? Karena ada risalah lelak itu ada kaksaan dokumen, barang yang enggak ada ekskusi atau putusan pengadilan, bagaimana kemudian barang itu kemudian menjadi milik penduduk negara. Silahkan ditanggapi, Mas Robi. Baik, Bapak. Lelang yang kita lakukan di jelasan itu sudah saya jelaskan, tadi ada dua, Pak. Yang pertama, seperti pada umumnya. Terus, asas kepastian yang ada di rumusan masalah itu sebagai penerbitan pengganti risalah lelang, kira-kira seperti apa, Mas Robi? Asas kepastian hukum, penerbitan pengganti risalah lelang sebagai hak kemenangan lelang, berapa-apa saja menghendaki akar lelang yang dilakukan menjawabkan adanya pelindungan hukum, Bapak, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga yang menang lelang, Bapak. Ya. Ada asas hukumnya enggak itu? Ada aturan hukumnya enggak? Ketika kemudian si pembeli, kan sudah menjadi pemilik, kemudian seperti yang sempat kemarin menjadi judul tesis ini, apakah kemudian hanya surat pembelian dari kejaksaan, kemudian pembayaran pajak dan sebagainya, barang-barang yang dibeli pada umumnya? Ada BBKB, STNK, dan lain sebagainya? Seperti itu, Mas Robi? Kalau di kejaksaan itu, Pak, itu kan berasal atau berawal itu dari perkara, Bapak. Di perkara itu disidang, diputus, putusan hak itu berbunyi dirampas, Bapak. Kita itu melakukan harga penafsiran, Bapak. Seperti itu, penafsiran, kalau 35 juta ke bawah, kita punya hak untuk melelang secara berbulan langsung, gitu, Pak. Terbitlah, bukan risalah lelang namanya, Pak, tapi pengganti risalah lelang. Yang ada tiga unsur untuk pengganti risalah lelang itu, Pak. Yaitu ketetama Pak Kajari, berita acara, dan kuitansi, Bapak. Surat-surat tersebut, apakah yang saya tanyakan, bisa menjadi bukti kepemilikan? Bisa, Pak. Misalnya kendaraan bermesin gitu, bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Siap. Terima kasih, Mas Robi. Baik, Pak. Cukup tanggapan saya sementara, konfirmasi saya, maksud saya cukup. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Evi. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, selaku dosen pembahas kedua. Untuk selanjutnya pembahasan terhadap tesis Robi Sujana, akan dibahas oleh dosen pembahas pertama, yaitu Bapak Dr. Syaitur Rahman. Kepada beliau, kami persilahkan. Ijin, Pak Saifur, mikrofonnya masih belum dihidupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Saudara Robi Sujana yang telah memasukkan babak seminar hasil dari proses tesis ini. Ini perlu saya apresiasi dengan memasukkan babak ini dari babak mulai dari perkuliahan dari semester 1, semester 2 sampai hari ini. Ini patut saya apresiasi terhadap sepakat belajar Saudara. hari ini Saudara memasukkan seminar hasil dari yang sebelumnya pada proses proposal. Seminar hasil kali ini Saudara menyampaikan analisis dari pengganti risabah lelang sebagai legalitas kepemilikan pemegang pemenang lelang. Pemenang lelang barang-barang pasang. Jadi begini Mas Robi, apa namanya, kalau berbicara lelang, kalau berbicara lelang, berarti itu pejabatnya ya. Jadi kita harus ada dua yang perlu diperhatikan. Subjeknya yaitu pejabat lelangnya. Terus kemudian kalau ini ada objek, objek yang di sini kebetulan barang rampasan. yang kita lihat. Dari pejabat dikatakan lelang, ada lelang. Di situ dari peraturan Menteri Keuangan, Permintiw 27, itu setiap lelang, lelang apapun itu harus mengalui pejabat lelang. Baik pejabat lelang kelas 1 maupun pejabat lelang kelas 2. Dan demi yang. Itu pun pejabat lelang itu harus memenuhi, harus apa namanya, harus memenuhi asas legalitas keunangan. Jadi suatu produk hukum, suatu produk hukum mempunyai akibat hukum. Apabila, pertama itu, ada legalitas keunangan dari pejabat yang membuat kebetulan tersebut. dari aspek legalitas keunangan. Yang kedua, ada legalitas prosedur. Apakah prosedurnya itu sudah sesuai dengan kebetulan yang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada legalitas substansi. Ada legalitas substansi. Itu dari segi legalitasnya. Karena di permasalahan yang kedua, di situ ada akibat hukumnya. Maka, ini harus dilihat legalitas. terus, saya belum melihat bahwa pengganti di salah lelang ini memenuhi ketiga asas tersebut, baik dari aspek legalitas keunangan dari pejabat pejabatnya, aspek prosedurnya, maupun aspek substansi sebagai atau otentik. Kenapa asal melihat pejabatnya di sini, gitu ya, Pak Kejari itu nggak punya keunangan sebagai pejabat lelang. yang kedua, prosedurnya di situ asas transparansi. Ada beberapa asas dalam suatu pelaksanaan lelang yang saudara-saudara itu. Itu tidak terpenuhin. Dan masih ada. Saya minta klarifikasi aja dulu ke Mas Robi ini mengenai ketiga asas itu untuk memperkuat apak dari pesis saudara-saudara. bahwa pengganti risalah lelang itu telah memenuhi tiga asas yang saya sebutkan tadi. Mohon di beri penjelasan. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Menurut saya legalitas prosedur itu sudah kita lakukan, karena kita sebelum melakukan lelang itu, Bapak. Kita permohonan dulu, Bapak. permohonan dulu, nanti ada persetujuan negator lelang. Habis itu kita berdasarkan persetujuan itu, baru kita mengadakan lelang penjualan langsung, gitu, Bapak. Dan masalah asas transparansi itu sudah diumumkan, Bapak. Diumumkan di media cetak, juga ditempel, dan seperti lelang biasanya, itu, Bapak. Itu, Bapak. Terima kasih. Jadi, apa namanya, masalah keunangan itu bagaimana? Permohonan itu pada, itu kan sebetulnya lelang itu keunangan dari KPKLN, ya. Betul, Bapak. Iya. Permohonan yang dimaksud itu bagaimana? Permohonan apa-apa? Iya, ada itu. Semacam suratnya itu permohonan kita itu berdasarkan dari Surajah Seagung itu kita bermohon untuk melakukan penjualan langsung. Istujui, gitu, Bapak. Penjualan langsung? Iya, Bapak. Penjualan langsung, istilahnya. Bukan lelang, penjualan langsung, Bapak. Bukan lelang, ya. Bukan lelang, Bapak. Penjualan langsung, Bapak. Jadi, maka itu terbitlah penggantung. Kalau jual jual langsung, ya. Jual beli, ya. Iya, Bapak. Jual beli, Bapak. Jadi, apa namanya kejaksaan itu sebagai eksekutor selaku penjual untuk atas nama negara, gitu, ya. Betul, Bapak. Pembelinya jual beli, gitu, ya. Mengapa buat jual beli langsung, ya. Jual beli. disalahnya kok kok ada disalah lelang, disini. Ya, harus datang lelang, Bapak. Kenapa? Gitu, Bapak. Biasa itu dari tajat tafsiran turun, itu sesuai dengan kriteria 35 juta ke bawah, kita punya orang untuk menjual langsung, gitu, Bapak. Sesuai dengan kerja jasa agung, gitu, Bapak. Ya, telah memperoleh kekuatan tetap dengar ya suara saya. Itu dirampas untuk negara dan menjadi barang rampasan negara, selanjutnya dieksekusi oleh kejaksaan, itu ada beberapa alternatif, kan, gitu, ya. bahkan dimusnahkan bisa, sampai habis bisa dimungkinkan. Dan ditinggelamkan ke dasar laut, gitu, ya. Dilelang untuk negara. Memang di situ dilelang untuk negara. Cuman dilelang untuk negara ini untuk saya lebih sepakat dilelang untuk negara itu dari segi manfaat barang itu harus memberikan masukan kebanyakan dari segi manfaat, gitu. Tapi manfaat itu harus pelaksanaannya dengan hukum, karena di sini dilelang untuk negara. Pemasukannya untuk negara. Artinya, gitu, ya, objek barang yang mau dilelang itu, objek barang apapun objeknya, tidak, walaupun kejaksaan agung kemudian memberi kriteria yang dibawah 35 juta, tidak memerlukan pejabat lelang. Gitu, ya. KPKLN penjualan langsung cukup dimintain apa namanya itu semacam taksaki harga 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 ini sesuai dengan harga pasal. Terus kemudian membuat penetapan gitu, ya. Nah, penetapan itu yang apa diartikan sendiri sebagai pengganti risalah lelangan begitu, ya. Betul, Pak. jadi pengganti risalah lelang sendiri itu kan tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, risalah lelang dibuat oleh pejabat lelang. Lelang. Di sini apa namanya pengalihan. Tapi dari teori kewenangan apapun itu harus ada pengalihan. Jadi apa namanya tidak bisa membuat pengganti risalah lelang tanpa ada ketenangan dari pejabat lelang. Itu yang menjadi catatan saya. Sehingga apa namanya kan ini di permasalahan kedua. Bagaimana akibat hukumnya? akibat hukumnya kan saudara bagi pengganti dari risalah lelang ini sebagai hak pemilik bagaimana akibat hukumnya? Maka menurut saya akibat hukumnya karena apa namanya ya terserah ini nanti saudara sependapat dengan saya sementara saya masih berpendapat bahwa pengganti risalah lelang itu batal demi hukum gimana kalau saya berpendapat demikian kira-kira walaupun saudara ini walaupun saudara tadi menyampaikan ada jurisprudensi ada putusan dari mahkamah apa namanya bahwa pembeli yang apa namanya atau pengenang lelang yang beri tekan baik tidak bisa dibatalkan itu kalau proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itu bagaimana karena ini tidak sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan tidak punya kewenangan di sini kalau saya katakan batal demi hukum kira-kira bagaimana pendapat saudara kalau menurut saya Pak tidak batal kita itu sesuai prosedur sesuai dengan pelaksanaan di juta agung terus diajukan ke kantor lelang kantor lelang surat balasannya menyetujui untuk penjualan langsung diterbitkanlah ketetapan kajari sebagai penghenti serah lelang itu di kajari ada berita acara ada kuitansi juga kita beli disepertan kekas negara itu jadi kita sah untuk membelinya itu sah dari sisi pembeli oke dari sisi pembeli yang beritikat baik saya setuju harus dilindungi bagaimana yang namanya risalah lelang itu autentik karena dibuat oleh pejabat yang berunang menurut saudara pengganti risalah lelang ini autentik atau dibawah tangan autentik kita itu sebagai penggantinya itu risalah lelang biasanya risalah lelang itu ada dua itu ada risalah lelang dengan kuitansi sedangkan di kejaksaan itu ditambah ada berita acara gitu ditambah berita acara ketetapan kajari dengan kuitansi jadi lebih kuat kita yang menjual dari kalau kita disetujui sama ketol lelang tidak akan dijual langsung itu ada balasan surat itu tapi saya belum setuju kalau pengganti pengganti disalah lelang itu dikatakan akut autentik masih belum saya kecuali apa namanya saudara bisa menjelaskan kepada saya bahwa akut autentik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 13 apa 6 itu terpenuhin syarat akut autentik jadi kan di pasal apa namanya pasal 18 68 koperdata itu disebutkan bahwa autentik itu harus dibuat di hadapan pejabat umum yang beruna yang beruna khusus kecuali kecuali kecuali